Untuk membuat sabun organik, bahan yang dibutuhkan adalah Yang pertama, natrium hidroksida, minyak lapa sawit, minyak saitun, dan jus secerbebek Jus secerbebek ini bisa diganti dengan bahan lainnya seperti buah, bunga, dan daun yang lainnya Membuatnya adalah tuangkan minyak saitun, sisa jus secerbebek, dan larutan natrium hidroksida ke dalam minyak lapa sawit Lalu mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengental Setelah adonan mengental seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam cetakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tim CCC Full School akan memperagakan proses pembuatan sabun 3M Baik, saya akan memperkenalkan peralatan safety yang akan kami gunakan Yang pertama, sarung tangan kalian Kemudian, masker Kemudian, kacam mata safety Selanjutnya, kain untuk melata Dan bahan yang harus disiapkan adalah Satu, blender Kedua, mixer Ketiga, timbangan digital Keempat, gelas kimia Kelima, maskong Dan enam, alat pengaduk Ketujuh, sendor tangan Setelah kegelapan tangan Dan sembilan, dalam cek tangan Sebelum, menambahkan Bahan untuk membuat sabun Antara lain, yang pertama Daun cocok bebek Kemudian, minyak kelapa sawit Lalu, natrium hidroksida dengan bentuk padatan atau butiran Dan air bersih Siapkan bahan-bahannya Nanti kita akan menggunakan Kurang lebih 200 gram minyak goreng Kemudian, 50 gram daun cocok bebek Yang sudah dicuci bersih Lalu, 50 gram air bersih Dan kita menggunakan natrium hidroksidanya Seberat 28,4 gram Lalu, cocok bebek tadi tidak diambil semua Hanya dibutuhkan sesuai dengan Antara ketemannya Yaitu 43 gram saja Kita akan membuat larutan basah Dengan cara mencampurkan Natrium hidroksida ke dalam Yus cacor bebek Caranya dengan Memasukkan langsung Natrium hidroksida ke dalam Larutan bukan sebaliknya Hati-hati Karena apabila Airnya yang kita Masukkan ke dalam sepukan ini Maka menjadi letupan Untuk itulah alat lingungir dikutupkan Nah, setelah itu Kita campurkan larutan tadi Kedalam minyak yang sudah kita tuang di Petak Setelah itu Kita mixer dengan kecepatan Kukurkan mati sekitar 15 min Setelah mengental seperti ini Kemudian kita akan mencetak ke dalam Kita masukkan ke dalam Cetakan yang sudah kita siapkan Terima kasih telah menonton Setelah itu Kita biarkan sampai Dia mengental Atau memadat sempurna Ini adalah hasil olahra Kita tadi Sabun 3M Sabun 3M Yang sudah dibuat Dan didiamkan selama Satu minggu Sudah bisa digunakan Untuk kebutuhan kita Sehari-hari Terutama untuk Mencuci tangan Di post tapak Saya akan menjaga Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih.